Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malaya Sariwi Ratna Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apapun jual dan diberikan kelimpahan riski Serta kesehatan lahir dan matin Tetap di video ini Kita akan berbagi informasi Mengenai obat-obatan Obat apa yang kita bahas kali ini Yaitu obat Nilanta Antasit obat mah Obat ini Diberi harga tertinggi disini 8.230 rupiah Tetapi obat ini saya tebus Itu seharga 7.000 rupiah Obat ini rasanya min Obat bebas Dengan logo berwarna hijau Boleh ditebus di apotek Tanpa menggunakan resep dokter Jadi Obat ini Ada 10 tablet Obat kunyah Sebelum lanjut nonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe Share ke media sosial teman-tunya Demi berkembangnya channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update Untuk menontonnya Dan bagi yang sudah Saya ucapkan banyak terima kasih Jadi tidak berlama-lama lagi Cikidot Jadi komposisi Milanta Antacid Obat mah ini Setiap tablet kunyah Mengandung Magnesium hidroksid 200 mg Aluminium hidroksid Gel kering Dried gel 200 mg Simitikon 20 mg Dimana Komposisi Kegunaan daripada Obat ini adalah Aluminium hidroksida Merupakan Garam anorganik Yang digunakan Sebagai Antasida Senyawa Ini akan Menetralisir Asam hidroflorida Pada sekresi Lambung Yang berlebihan Serta Secara tidak langsung Ikut meningkatkan pH Dengan cara Menghambat Kerja pepsin Dan selanjutnya Magnesium hidroksida Yaitu senyawa ini Dapat menetralisir Kelebihan Asam lambung Dan bereaksi Dengan asam hidroklorida Kemudian Membentuk Magnesium Klorida Dan air Selanjutnya Simitikon Merupakan senyawa Agen anti-puming Yang dapat membantu Mengeluarkan gas Berlebih Di pencernaan Jadi Indikasinya Untuk mengurangi Gejala-gejala Yang ditimbulkan Akibat Kelebihan Asam lambung Gastritis Asam lambung Tuka Usus 12 jari Dengan Gejala-gejala seperti Mual Nyiri lambung Nyiri ulu hati Jadi dosis Dari obat ini Dewasa 1-2 tablet Diberikan 3-4 kali Dalam sehari Untuk dosis Anak-anak Di usia 6-12 tahun Yaitu Setengah Sampai 1 tablet Diberikan 1-2 kali Dalam sehari Jadi Efek samping Dari obat ini Yaitu Biare Muntah Sembelit Dan Mual Kontraindikasi Dari obat ini Tidak boleh Diberikan Pada pasien Yang memiliki Riwayat Hypersensitif Terhadap Komposisi Dari Milanta ini Dan interaksi Obat ini Tidak boleh Dikonsumsi Bersamaan Dengan Tetrasiklin Atau Simetidin Karena dapat Mengurangi Penyerapan Obat Jadi Obat ini Bisa teman-teman Tembus Di Apotik Dan Indomaret Obat ini Rasanya Min Dan Saya tebus Obat ini Di Indomaret Seharga 7000 Rupiah Obat ini Dikonsumsi Caranya Satu jam Atau Dua jam Sebelum Makan Yaitu Dengan Cara Dikunyah Jadi Tidak ditelan Begitu Memakai air putih Obatnya Dikunyah Dahulu Itu Saja Info Yang saya Sampaikan Jika Ada Teman-teman Ingin Pertanya Silahkan Comment Di bawah Obat Apa Yang akan Saya Review Untuk selanjutnya Silahkan Komen Di bawah Dan Jika Teman-teman Juga Pernah Mengonsumsi Obat Milanta Ini Silahkan Komen Di bawah Untuk Berbagi Informasi Kepada Teman Yang Lain Jadi Tetap Jaga Kesehatan Tepat Waktu Minum Obat Dan Makan Thank you for watching Wassalam Sub indo by broth3rmax